Sekarang jam 12.30 dini hari dan sekarang kita sudah berada di desa Sungai Manggis Dimana tempat perahu pompong kita diparkir Kita akan segera memulai perjalanan menuju Cagar Biosphere Jadi kegiatannya adalah untuk melakukan sosialisasi terhadap warga-warga desa Yang berada dan bersebelahan dengan Cagar Biosphere di Giam Sejak Kecil ini Perjalanan ini memakan waktu sekitar 10 jam Baik saya Bantara Sari bersama saya Tita Suryawan Mari kita yakin perjalanannya Bersama dengan tim PKR Artari Ini ada Bang Awang, Bang Agung, dan ada Wak Don Hello Hehehe Dan di... Ya sudah pagi Kita sudah sekitar 5 jam di sungai Siak Cil ini Dan kita masih terus menyelusuri sungai ini untuk masuk ke dalam kawasan Giam Siak Kecil Jadi Giam Siak Kecil ini merupakan salah satu Cagar Biosphere yang ada di Indonesia Ada pun tujuan dari kegiatan ini kita ingin mengunjungi ataupun mendatangi desa yang bersebelahan langsung Dengan SM ataupun Suwaka Marga Satwa Giam Siak Kecil Untuk memberikan pemahaman sosialisasi betapa pentingnya untuk menjaga kawasan ini Dan tidak merambah hutannya apalagi berburu di dalam kawasan Kalau gitu kita lanjutkan lagi perjalanannya Masih 5 jam lagi di atas perahu ini Jadi mohon bersabar Ini adalah salah satu area yang ada di Suwaka Marga Satwa Giam Siak Kecil ini Nah sekarang siang ini kita sudah berada di dalam kawasan Cagar Biosphere Giam Siak Kecil Itu total wilayahnya sekitar 70 ribuan hektare Apa sih sebetulnya Cagar Biosphere? Itu sendiri apa gitu GSK atau Giam Siak Kecil ini merupakan salah satu dari 10 Cagar Biosphere yang ada di Indonesia Nah itu pun berarti posisinya sangat penting Dan Provinsi Riau memegang peranan yang cukup penting dalam hal menjaga lokasi Jadi Cagar Biosphere itu merupakan suatu ekosistem asli Ekosistem yang unik Ataupun ekosistem yang saat ini sedang mengalami degradasi Sehingga membutuhkan perhatian yang lebih Dengan pengelolaan yang berkelanjutan Jadi tujuan kami melakukan kegiatan di Cagar Biosphere ini adalah Untuk menggugah rasa semangat masyarakat Dan menyadarkan mereka bahwa Ternyata tempat yang menjadi aktivitas mereka selama ini Telah menjadi Cagar Biosphere Yang tentunya dilindungi oleh dunia Nah dengan begitu Ketika masyarakat tahu bahwa tempat mereka beraktivitas Mencari nafkah Itu dilindungi dunia Itu membuat mereka menjadi semangat Untuk melindungi tempat mereka sendiri Agensinya sangat penting ya Sangat besar Karena yang kita tahu bahwa Telah terjadi degradasi di Cagar Biosphere ini Sehingga kita perlu lagi meningkatkan Ataupun menyadarkan masyarakat Sehingga mereka lebih peduli lagi kepada kampung mereka Tempat mereka mencari nafkah Tempat mereka beraktivitas Sehingga nantinya Kawasan ini dapat terjaga Hingga anak cucu mereka keelak Terima kasih telah menonton! Hari sudah menjelang petang Dekati malam Kita akan beristirahat Di salah satu pondok melayan Yang ada di Sungai Siang Cil Di pondok ini Tidak ada di dalam kemaren kadang-kadang ada datang yang lebih luar mau masuk dia bagi kode memang kalau keturunan kami bukan kami nyombong tidak kalau harimau tidak boleh ditangkap bukan dari umpamanya dari atasan umpamanya dari pemerintah bukan itu enggak memang keturunan kami memang begitu nampak aja harimau belum mati umpamanya paling tidak sebesar telapak tangan ini akan cuti tutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton